Serupa tapi tak sama, apa sih perbedaan Gyoza, Wonton, dan Mandu? Hai teman mamam, Gyoza, Wonton, dan Mandu merupakan makanan yang dikenal dari negara berbeda dan memiliki bentukan yang hampir sama, bahkan tidak jarang ketiganya hanya dikenal dengan satu sebutan yaitu pangsir. Namun ternyata ketiga kuliner ini berasal dari Cina dan memiliki perbedaan dari segi isi dan cara memakannya. Bagaimanakah cerita dan perbedaan dari ketiga kuliner ini? Yuk simak videonya! Gyoza Gyoza mungkin banyak dikenal berasal dari Jepang, namun sebenarnya Gyoza merupakan makanan yang berasal dari Tiongkok. Gyoza sendiri memiliki nama asli yaitu Jiaozi. Kata Jiao dalam bahasa Cina artinya tanduk karena bentuknya seperti tanduk. Gyoza masuk ke Jepang saat Perang Dunia Kedua, di saat tentara Jepang melakukan invasi ke Cina. Setelah perang selesai, tentara Jepang membuat dan memodifikasi Jiaozi dengan bahan dan rasa yang lebih akrab dengan lidah orang Jepang. Kemudian mereka mengganti nama Jiaozi menjadi Gyoza. Gyoza yang dikenal kini di Indonesia sedikit banyak serupa dengan Gyoza ala Jepang. Namun dimodifikasi dengan bahan utama menggunakan daging ayam. Sementara di Jepang ataupun di Cina, biasa menggunakan daging babi. Ada pula Gyoza yang hanya berisi sayur-sayuran. Kemudian daging atau sayur akan dicampur dengan bahan lain seperti daun bawang, kubis, jahe, dan bawang putih. Bawang putih ini yang menjadi pembeda Gyoza dan pangsit lainnya. Untuk kulit Gyoza, umumnya menggunakan kulit yang hampir sama dengan Siomai. Namun dengan tekstur yang lebih padat agar tidak mudah bocor. Gyoza ala Jepang dimasak dengan cara dipanggang sehingga memberikan rasa gurih dan tekstur yang sedikit keranji. Sementara Jauzi dimasak dengan cara direbus, dikukus, atau digoreng. Cara menikmatinya pun sama dengan menculupkan Gyoza ke dalam kecap dan minyak wijen. Wonton atau Pangsit Mungkin banyak dari orang Indonesia mengira bahwa pangsit adalah kuliner khas Indonesia. Karena terkadang menyatu dengan kuliner lain seperti bakso atau mie ayam. Tetapi sejatinya, pangsit adalah kuliner yang berasal dari dataran Cina. Pangsit dalam bahasa Cina disebut wonton, yang artinya menelan awan. Ini karena wonton berbentuk seperti gumpalan, berwarna putih, dan sangat lembut. Wonton umumnya berisi daging atau sayuran. Di Cina, wonton kadang pula berisi potongan ikan laut. Isian pangsit dibalut dengan adonan tepung terigu yang dicetak tipis. Pangsit umumnya direbus dan dapat langsung dihidangkan dengan masakan lainnya. Namun bisa pula digoreng setelah direbus. Di Cina, pangsit umumnya dimakan dengan sup atau dijadikan sebagai lauk. Kadang pula dimakan tersendiri. Di Indonesia, pangsit pun dimodifikasi menjadi makanan kering dan renyah. Ada pangsit yang dengan isian dan tanpa isian. Pangsit goreng umumnya berbentuk segi empat dan tanpa isian. Jika dengan isian, bentuknya seperti perahu memanjang. Akan tetapi, ada pula pangsit rebus yang umumnya menjadi pelengkap hidangan bakso dengan isian daging dan campuran tepung kanji. Mandu berbentuk serupa dengan gyoza dan disebut makanan yang berasal dari Korea. Akan tetapi, mandu merupakan kuliner yang berasal dari Cina. Mandu masuk ke Korea sejak zaman dinasti Goryo. Pada saat ini, mandu dimakan pada setiap musim dingin dan perayaan tahun baru Siolal atau tahun baru Imlek. Mandu biasanya berisi potongan daging babi, namun di Indonesia lebih banyak menggunakan daging ayam. Potongan daging ini tidak jarang dicampur dengan tahu ataupun jamur. Cara penyajiannya dapat direbus, dikukus, dan digoreng. Secara bentuk, mandu hampir mirip dengan gyoza. Yang membedakan adalah campuran bahan pada isiannya. Gyoza lebih banyak menggunakan bawang putih. Sementara, mandu menggunakan bahan yang lebih beragam seperti bawang bombay, minyak wijen, dan lain sebagainya. Di Korea, mandu memiliki tiga jenis tergantung dengan isinya. Yakni, gogi mandu berarti berisi daging yang dibumbui. Kimchi mandu yang berisi kimchi. Boseon mandu, yakni mandu yang berisi jamur. Dan hobang mandu, yakni mandu yang berisi labu air. Kalau kamu lebih suka yang mana nih? Itulah perbedaan antara gyoza, wonton, dan mandu. Jika kamu ke rumah makan yang menyediakan kuliner Tiongkok, jangan ragu untuk mencicipi ketiga jenis kuliner ini untuk merasakan langsung perbedaannya ya. Sampai disini dulu video Mamam Lover kali ini. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan tekan tombol like, share, dan subscribe. See you!